selamat menikmati 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 terjang tak pentar tak pentar menyerang menyerang majulah majulah menang udah temenat? udah nah ini lagu kita hari ini oke ini kamu tau gak apa sih makna dari lagu majulah yang tadi maju pantang menyerang ngapain dia maju untuk apa dia maju untuk mengepamera siapa yang maju pantang menyerang ada yang masih ada yang masih berdua karawan disini ini berani kalau si hatinya negara kita diserang oleh negara lain ini berani berani kembali karawan nah jadi kalau sekarang negara kita oh sudah berde kawang 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 kita gak perlu lagi ambas senjata untuk berperang mengusir penjajah seperti malah tabawan kita yang sebelumnya sekarang untuk kita sebagai generasi betul-betul bangsa adalah yang masih dan juga menyerangkan penjajah penjajah Apa judul kita pada siang hari ini? Poin B Apa itu poin B? Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia Oke kita bikin judul ya Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia Nah ini dia judul kita pada siang hari ini Nah sebelum kita dibahas nih Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia Ibu mau review kembali, cek kembali Mata di poin A yang kita pelajari Masih ingat atau tidak? Ada di bulan atau tidak? Nah poin A Apa judul kita di poin A? A Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Agung Tangan Tengok-tengok Asekan kan? Jangan tengokku Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Ini sekiannya Peraturan yang dibuat untuk penyelenggaraan kehidupan kita Baik kehidupan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan juga berdekat? Tidak Kemarin juga kita udah bahas landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undang Ada berapa landasannya? Dua Ada? Dua Terdapat dalam pasal apa itu? Satu ayat Satu ayat Dan juga dalam pasal? Satu ayat Satu Yang kemudian dapat dibedakan menjadi tiga landasan yang pertama Pembuatan Landasan yang kedua Pembuatan Landasan yang kedua Pembuatan Oke itu pelajaran kita yang sebelumnya Jadi ini berkaitan Seorang baru nih masuk Apa yang dimaksud dengan bentuk peraturan perundang-undangan? Nah kalau bentuk Perti apa dia? Pembentukan Apa sih maksud dari kata pembentukan? Pembuatan Pembuatan peraturan perundang-undangan Wih cakep Nah ya Pembentukan itu berarti pembuatan Apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Apa yang dibuat nak? Peraturan Peraturan itu Peraturan apa yang dibuat? Peraturan Perundang-undang Pembusatan Yang tentu dia ada tahapannya Tahapan yang pertama adalah Pembusatan Yang kedua Penyusunan Penyusunan Apa lagi? Pembahasan Pembahasan Apa lagi? Penyusunan Pengusahaan Lanjut Penetapan Atau Pengundang Nah ini tahapan yang mesti dilakukan dalam pembuatan peraturan Berundang Mulai dari tahapkan yang paling awal Yaitu berencana Sampai akhirnya nanti Diundangkan Atau diberuntangkan Disosialisasikan kepada seluruh rakyat Di Indonesia Kita akan bahas satu persatunya Bagaimana proses Pembentukan peraturan perundang-undang ini Dari undang-undang yang paling tinggi Apa yang paling tinggi? Sampai yang paling rendah Berada Kabupaten Bisa siap? Oke, sekarang Sebelum kita Masuk ke proses ketentukannya Kita mau Bermain serta Mau main? Main ya Kita bagi dua kelompok 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 Nah, koyang caputnya Nah, ini Ada satu pinggir-pinggir Nah, kasus pinggir ini Terdiri dari dua macam Yang pertama Dia ada yang berisi Tentang peraturan perundang-undangan Contoh kalau ini adalah Peraturan atau lembaga? Lembaga 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 yang membuat peraturan perundang-undang? Contoh ini peraturan atau lembaga? Lembaga Peraturan Peraturan Jangan Ini Kan dua macam tuh Ini semuanya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Ibu akan acaw disini Disini, disini Lalu itu taruh beja disini Nanti tugas kamu adalah Mengurutkan dulu yang pertama Mengurutkan peraturan perundang-undangan Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Maaf tidak? Maaf Berarti kamu mesti cari Yang paling tinggi apa nanti? Uji Kamu cari Uji Apa? Pemperan Nah Yang di bawahnya nanti apa? Pemperan Sampai yang paling aktifku adalah per Berdang Oke Siap? Oke Nah Ini lemnya ya Dapat langsung ditempelkan di depan Kita hapus dulu Ini boy Ini boy Nah Yang pertama itu adalah Tata urutan Peraturan perundang-undangan Jadi tugas kamu yang pertama dulu Hanya menurutkan Ya Belum menjodokkan Baru mengurutkan Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Karena nanti kita seperti ini nampu Oke Selesai Tidak Oke Lagi-lagi mau diwakili oleh siapa? Tunjuk yang paling rendah Betul Pemperan Mau diwakili oleh siapa? Peraturan perundang-perundang Jual-gila oleh siapa orang Ambil laki juga Jual-gila oleh siapa orang Tidak Tiga, dua, satu Baru belai ya Tiga Dua Satu Jelakkan Disusun Cari ya Ayo cari lagi Ayo cari lagi Yes Selesai Bebe Ya Ya Bantuk temennya Bantuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seharusnya yang apa sayang? MPM MPM Nah yang ketiga Nah ini salahnya Denger ya Yang keempat PP Yang berikut Petres Yang berikut Pedang Provinsi Lalu pedang Sama juga Ini sama juga Semakin ternyata ya Poin dan gusnya Oke Nah ini seharusnya Tadi MPM Bukan MPM Nah Untuk sementara ini Kita kasih nilai kecepatannya 100 nilai 90 Ini nilai kecepatannya 90 nilai kebenaran 90 Nah sekarang satu ronde lagi Ronde lagi Satu ronde kembang Ini kamu tugas kamu sekarang Menjodohkan antara peraturan perundang-undangan Dengan Dengan lembaga Pembuatnya Pembuatnya Pakan gak sih? Berarti kamu tempelkan Contoh undang-undang dasar Apa lembaga yang membuatnya? PPR Mereka kamu tempelkan di sampingnya Bisa? Nah Yang ini nanti geser aja Oke Tiga orang kedua dari cewek Memang orang yang sama Kisipa 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 selamat menikmati 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 menetapkan presiden contoh perpres nomor 10 tahun 2021 serta penanganan modal jadi perpres diselenggarakan pada bidang penyesalan menetapkan oleh presiden jadi apakah tema-tema ada pertanyaan? nah itu dia mati dari kelompok patung silahkan kelompok lain yang ingin bertanya apa katanya? perpres Adina ya perpres silahkan gini ya oke dari kali semua mau tanya? kirain mau nanya siapa yang mau bertanya? silahkan saya bertanya ada apa nilai? perpres kita kami oke silahkan kenalkan nama saya Arna saya ingin bertanya tentang seperti itu calon pertanyaannya bagaimana nama saya saya ingin saya ingin saya ingin bertanya di siapa? bagus sekali pertanyaan dari aska ditanyanya adalah perpres dicetapkan oleh siapa? ya kan? jawabannya adalah perpres dicetapkan oleh si berkunah? lanjut apa fungsi perpres apa fungsi dan perpres silahkan kejalanan yang dipuat untung keajakan dan bunah lanjut ada lagi pertanyaan? siapa lagi mau tanya? berkunah? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkunah berkunah boleh silahkan nama apa contoh perpres saya inginkan contoh perpres perpres adalah perpres nomor 10 tahun 2021 tentang penanganan moral ini mantap sekali jawabannya masya Allah lanjut perpres urutan yang beberapa perpres kelima nomor kelima benar benar sekali ada lagi pertanyaan? ada lagi pertanyaan? ada lagi pertanyaan tentang perpres? udah bang semua? oke silahkan ditutup bang oke terima kasih assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi selamat menikmati wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi ya ابun jika buat enggak wang enggak enggak ya ya isi kaku yang kosong yang kosongnya di depan isi kaku yang kosong oke ayomo ayo ayo 相ari cuman ya ayo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Tompok, peraturan pemerintah Saya Sintomif Tawul, saya Fionna Dunistan Saya Alga Tukul, akan memperolehkan peraturan pemerintah Peraturan pemerintah yaitu Rencana peraturan pemerintah berasal dari penyembuhan terbaik Atau lembaga pemerintah dibentuk pemerintah Antara pemerintah yusuf RUTI Menteri di pedang hukum memperorganisikan rancangan PP Tersambung Beran jantungan kisah-kisah PP menetapkan Beraturan pemerintah atau PP Fungsinya menjalankan perancangan lebih lanjut Untuk melaksanakan pemerintah Ada yang mau ingatnya Saya Ayo, ayo Siapa yang tanya tadi? Pantur, bu Apakah lembaga yang membuat peraturan pemerintah? Pemerintah? Oke, ambil dijalankan Lanjut, silahkan lagi Rancangan peraturan pemerintah berasal dari siapa? Pantur, abang... Rancangan peraturan pemerintah berasal dari siapa? Tepatkan tadi kematian, berkaitan kematian Kalau kematian, berkaitan kematian Saya Saya buat kematian Bu, bu Bu, bu Bu, bu Bu, saya bu Ibu Bu, bu Bu, bu Bu, bu Bu, bu Bu, bu Contoh Beraturan pemerintah Oke, nah Contoh beraturan pemerintah Tahu gak tuh? Ada gak contohnya? Tidak ada ya Tidak ada ya Tidak ada ya Tidak ada ya Wah, kau mulai tampak gila sekali Tidak ada Tidak ada Ya Bik kalau pemerintah Beraturan pemerintah Detakan bong Tetakan ada Bop Beraturan pemerintah Adalah Bto Berasal Tentang 잘�ah Tentang peringangan pemerintah penyusunan pb ditegakkan dengan keputusan penyusunan pb ditegakkan dengan keputusan siapa dengan presiden penyusunan pb ditegakkan dengan keputusan 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 Nah bener, nah PP berada di bawahnya, tidak boleh aturan yang berbanda, ketentangan dengan aturan yang dikit. Siapa lagi yang mempunyai persi? Silahkan kalau mau persi dan kawan-kawan. Oh, duduklah. Kan hati-hati lagi. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton